Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di tol Becakayu, kami sudah terhubung dengan reporter kami Yosefina Damaris yang berada di lokasi. Ya Yosefina silahkan dengan laporannya. Ya Yosefina silahkan. Sepat mangkrak selama lebih dari 20 tahun, hari ini tepatnya pada tanggal 3 November 2017, tol berkonstruksi layang, tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu atau Becakayu yang akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh sejumlah menteri dan juga beberapa pejabat daerah, ditandai dengan bunyi sirine dan juga penandatangan prasasi oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Ada dua ruas tol yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ada seksi 1B, ini menghubungkan Cipinang Melayu ke pangkalan jati dan ada seksi 1C, menghubungkan pangkalan jati menuju Jaka Sampurna, ini dengan panjang sekitar 8 km. Dan sudah menjalani uji coba selama 1 bulan dan juga mendapat sertifikasi layak operasi, ini memang tol Becakayu dilengkapi dengan gerbang tol otomatis, ada juga lampu penerangan dan juga rambu-rambu lalu lintas, tentunya untuk memudahkan pengguna jalan yang melintas. Namun meski sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, namun gerbang tol atau tol Becakayu ini masih belum dapat dilintasi ataupun digunakan secara umum oleh masyarakat, ini dijadwalkan akan dibuka esok pada hari Sabtu, ini secara gratis tanpa dipungut biaya, namun pengguna jalan yang harus tetap memiliki e-tol untuk dapat mengakses gerbang tol Becakayu dan kemudian melintasi tol Becakayu ini. Dan memang untuk nanti malam sendiri di tempat ini akan diadakan pagelaran ataupun pertunjukan musik dan juga pagelaran wayang kulit untuk sebagai syukuran pengoperasian tol Becakayu dan nantinya juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Gati! Sampai jumpa di video selanjutnya!